Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bagaimana dengan perasaan kalian hari ini? Apakah sudah bisa menyesuaikan dengan fluktuasi harga BTC yang kemarin sempat turun cukup jauh? Walaupun sekarang ada peningkatan sedikit, bisa dibilang ini masih sideway. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Mungkin banyak diantara kalian masih merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan sebagian lagi diantara kalian sudah menemukan cara-cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi fluktuasi harga dari BTC yang tidak membahagiakan ini. Mungkin bagi kalian yang beberapa waktu kemarin sudah memprediksikan kalau harga BTC itu akan melonjat, bahkan sampai dengan harga 100 ribu dolar di akhir tahun. Namun rasanya harus sabar menunggu, karena kalau dilihat sih itu belum mungkin terjadi ya. Jadi mungkin ada banyak sekali perubahan-perubahan rencana yang harus kalian ambil. Mungkin untuk kalian yang mempunyai posisi aman dan rencana-rencana yang lebih matang, akan lebih mudah dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Namun bagi sebagian lagi, pasti bingung banget kalau kemarin baru masuk pas ya mungkin bulan lalu atau 2 minggu lalu. Ini pasti pusing banget sih. Nah, buat kalian, saya ada sedikit saran untuk ada pilihan yang bisa kalian ambil, yaitu dengan tidak melakukan apa-apa. Walaupun mungkin ini nanti akan terbentur dengan seberapa butuh kalian dengan uang atau saldo yang ada di dalam kripto. Kita semua tahulah kalau berbicara tentang prinsip dasar, sudah banyak banget yang bilang kalau kalian ingin bermain kripto harus dan wajib menggunakan uang dingin. Uang yang tidak dipakai atau uang yang tidak sedang diputar dan uang yang memang tidak mempunyai waktu untuk digunakan. Tapi juga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu hanya dilakukan oleh sedikit orang dan banyak diantara kalian tetap membutuhkan uang itu untuk diputar. Atau bahkan mungkin kalian sudah menyisihkan, oh ini adalah uang dingin dan saya tidak membutuhkannya. Tapi waktu berjalan dan ternyata kalian mempunyai masalah dan mau tidak mau pasti akan kepikiran untuk mengambil uang yang sudah kalian masukkan ke kripto. Jadi memang ini sesuatu yang sangat sulit dan percaya deh, kalian itu tidak sendirian. Ada banyak sekali orang yang mengalami hal serupa, maka dari itu saya mengingatkan kepada kalian bahwa ada opsi untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi ini kembali lagi kepada kalian ya, karena kalau misalnya kalian berhasil menemukan sebuah cara atau rencana baru yang bisa ditempuh, ya silakan aja selama itu positif. Tapi daripada kalian melakukan hal-hal yang mungkin justru menambah atau membuat kesalahan di kemudian hari, saya sih lebih menyarankan kalian untuk tidak melakukan apa-apa. Tunggu saja, sabar, ini memang adalah konsekuensi yang sudah kalian memang harus dapatkan, tentu saja ini dari apa yang sudah kalian lakukan ya kan. Andai saja mungkin kalian lebih safety, saya tidak menyalahkan kalian untuk oportunis, tapi tetap saja yang namanya kalau ada opportunity, itu pasti ada resiko yang harus kalian tanggung. Nah, tinggal kalian compare aja itu seberapa besar dan seberapa layak untuk kalian perjuangkan opportunity-nya dibandingkan dengan resikonya. Jika kalian masuk baru kemarin-kemarin ini, tentu saja kalian akan mempertaruhkan banyak resiko jika dibandingkan dengan opportunity-nya. Dan sekarang ini adalah mungkin salah satu ya buah yang sudah kalian tanam, tapi tenang aja karena percaya bahwa semua ini akan berlalu, hanya memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi, di dalam video kali ini saya ingin memberikan motivasi, terutama kepada kalian yang sudah terjerembab ke dalam fase nyangkut yang lumayan dalam. Saya menyarankan untuk kalian tetap tidak melakukan cut loss, please. Walaupun memang ini berat, saya tahu kebutuhan kalian mungkin, aduh, ini nggak bisa nih kalau misalnya saya nggak ambil. Tapi tolong diingat, kalian rugi itu banyak banget. Coba kalian cari dulu sampai benar-benar mentok, usaha-usaha dulu di tempat lain. Kalaupun memang lagi mentok banget, sabar dulu, tunggu sampai benar-benar, waduh, ini nggak bisa. Karena sayang banget kalau kalian cut loss, kalian pasti akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Apalagi setelah kalian memutuskan untuk, yaudah deh, gue rugi. Terus paling mungkin berapa waktu kemudian harga bisa kembali lagi. Kan sayang banget ya. Ibaratnya kalian sudah menunggu mungkin beberapa waktu. Kemarin udah cukup lama, nunggu, ternyata rugi. Terus kalian mengambil keputusan untuk menerima kerugian tersebut. Terus beberapa waktu kemudian harganya balik lagi. Kan jadi sayang. Nanti harga udah balik lagi, kalian beli lagi. Nanti kalau turun lagi, kalian jual lagi. Begitu aja terus, ya kan? Nah makanya ini juga jadi satu pelajaran yang harus kalian ambil hikmahnya. Kalau mau melakukan sesuatu, harus dipikirkan dengan matang. Dipikirkan jauh-jauh lebih dalam, jauh-lebih jauh ke depan. Jadi semuanya bisa minimal nih, walaupun sekarang ini rugi. Kalian nggak pusing-pusing banget gitu loh. Nggak jauh-jauh banget kerugiannya. Nggak jauh-jauh banget mungkin waktu untuk menunggunya. Walaupun untuk opportunity-nya kecil, tapi kalau resikonya kecil, ambil. Jangan selalu mengambil gimana caranya opportunity-nya besar, tapi resikonya juga besar. Itu bahaya banget. Jadi selain untuk kalian harus sabar, kalian juga harus bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga di dalam peristiwa ini. Oke teman-teman, jangan pernah lupa untuk video ini sedang mengadakan giveaway dengan total hadiah 4 juta rupiah. Jadi kalau nggak ikutan, sayang sekali. Caranya pun sangat mudah, yaitu dengan melakukan subscribe, komen. Nanti komen kalian akan dinilai, mana yang dianggap paling aktif dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.